Halo guys, ikut Antifeni jalan-jalan ke Sumedang, Jawa Barat yuk! Tepatnya di Jatinangor National Park. Taman hiburan ini baru launching beberapa bulan lalu. Area parkirnya luas, bisa nampung banyak kendaraan yang berkunjung ke sini. Musolanya indah seperti ini guys. Dari pintu utama terlihat bangunan warna-warni yang indah, ditambah cuaca siang ini sangat cakep. Gak kalah deh dengan tempat wisata seperti di luar negeri. Jatinangor National Park biasa disingkat John's Park. Bukanya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Kebersihannya sangat terjaga sekali dan juga perawatannya guys. Sekarang, Antifeni sudah ada di depan loket untuk membeli tiket masuk terlebih dahulu. Harganya untuk weekday sebesar Rp30.000 dan weekend Rp40.000. Pembayaran biasa dilakukan by cash atau e-wallet. Yuk kita masuk, disambut dengan dekor cantik bunga-bunga artificial seperti ini. Banyak pengunjung yang mengabadikan momen area masuk ini dengan background bunga-bunga berkelantungan. Gak mau ketinggalan onti bervideo ria. Sehat selalu teman-teman dan tetap selalu gembira. Lanjut yuk kita masuk dan eksplor. Area ini guys adalah tempat untuk duduk-duduk para pengunjung menikmati cemilan-cemilan yang bisa dibeli di kontor oleh-oleh. Nanti pulang kita beli ya cemilan-cemilan khas kota Semedang. Sekarang onti udah masuk ke area kuliner. Di sini tersedia berbagai macam makanan. Dijamin kita gak akan kelaparan di sini. Aku pergi di hari libur long weekend. Jadi cukup ramai guys para pengunjung. Cara pesan makanannya, kita datang ke kontor makanan, terus kita diberi bond untuk kita bayarkan ke kasir. Kasirnya tersedia di beberapa tempat. Bayarnya bisa cash atau e-wallet. Buat kalian nih yang mau sewa sepatu roda, skuter, bisa datang ke Jan Station yang letaknya gak jauh dari area-area depan Jan Spa. Buat yang mau lesehan duduknya, tenang aja. Ada tempat-tempat yang dibeli alas rumput artificial. Jadi terlihat hijau sekali. Terus juga banyak spot-spot foto di sini yang instagramable. Yang menarik untuk di-share di media sosial kalian. Hamparan bunga-bunga cantik menghiasi Jatinangor National Park ini. Bunga-bunganya original ya guys. Dan tolong pelihara bunga-bunga ini. Jangan dipetik ya para pengunjung. Asik banget tempatnya untuk berpiknik bersama keluarga. Teman-teman, pasangan, dijamin deh bakal betah di sini. Bangunan masjid yang dibangun sangat megah guys. Indah sekali nih teman-teman. Lokasi Jan Spa tidak jauh dari Universitas Pajajaran Jatinangor, Subedang. Anti Feni dari Bandung Kota ke sini kurang lebih 40 menitan melewati jalan tol untuk menghemat waktu perjalanan. Di depan aku ada permainan otang anting. Kalau kamu usia 7 tahun ke atas, kamu bisa coba menaiki permainan ini. Harga tiketnya untuk 1 permainan dan 1 orang berkisar 15.000 sampai 20.000 aja. Dan aku gak mau melewatkan rainbow slide yang sedang viral nih di media sosial. Seru banget naik ini. Per sekali sliding bisa sendiri berdua atau bertiga. Dan di bawah itu udah ada fotografer Jan Spaak yang fotokan kita. Permainan kora-kora ini juga menyita pandangan aku. Pengunjung teriak-teriak histeri seru penasaran nih. Anti Feni mau nyoba. Udara di sini masih tergolong adem. Mata kita akan dimanjakan dengan suguhan view pegunungan yang cakep. Saatnya bermain kora-kora. Jujur nih guys, kalau di Dufan punya anti Feni tuh gak berani. Soalnya kora-koranya besar. Kalau di Jan Spaak oke lah, nyali aku berani naik. Karena perahunya gak besar-besar banget. Seru banget tadi bisa teriak-teriakan di kora-kora. Lanjut jalan lagi yuk guys. Ada warna baru nih, namanya Mega Disco. Terus ada Biang Lala juga di sini. Toilet, toilet di sini memadai. Terus cukup bersih kulihat. Bagi kamu yang mau sewa beca, juga bisa untuk keliling-keliling dan kereta dinosaurus. Jan Spaak menyajikan konsep wisata alam yang instagramable dan infonya menjadi salah satu pelopor-pelora wisata terbesar di Indonesia. Terus bangunannya juga ikonik ala negeri dongeng. Kastilnya megah dan gak hanya satu aja loh teman-teman. Kejatinangor National Park serasa menjelajah ke negeri dongeng yang sedang viral, populer, dan hits. Jalan ke sini bisa diakses dengan kendaraan roda dua ataupun roda empat. Tempat cuci tangannya pun tersedia di beberapa tempat. Di setiap sudut kawasan wisata Jan Spaak adalah keindahan. Cocok banget buat selfie, spot selfie, wifi juga sangat banyak dan aneka ragam. Fasilitas lainnya ada tempat ibadah, toko oleh-oleh, greenhouse, shuttle car, serta area parkir yang luas. Buat kalian yang pergi bersama anak balita, ada permainan yang pas nih guys. Seperti komedi putar yang kecil, terus kursi-kursian yang berputar. Lagi-lagi area hijau dengan rumput artificial ada di beberapa tempat. Diminati para pengunjung yang lesehan. Relax setelah berkeliling-keliling di Jatinangor National Park. Bunga-bunga di sini penuh warna-warni. Terus di lokasi sebelah area Jan Spaak itu terlihat ada lapangan golf. Nah kalau ini rumputnya asli ya guys. Rabbit Park, di sini kita cukup membeli makanan kelinci. Kalian bisa main sepuasnya. Kalau aku pas visit, Rabbit Park ini masih dalam persiapan untuk dibuka untuk umum. Terus gak jauh dari Rabbit Park ada Dark Horse. Konsepnya adalah rumah hantu. Yang mau uji nyali, langsung aja datengin Dark Horse ya. Patung-patung di depannya dibuat terlihat horror. Dark Horse ini rumah misteri. Bangunannya dibuat seperti film-film horror gitu. Kasir pembelian tiket dibungkus dengan rumput-rumput seperti ini. Hijau, lucu, dan menarik. Yuk jalan lagi. Di sisi kanan, Antifa ini berjalan. Ada The Mami, wahana edukasi. Ada nonton film di dalamnya. Penasaran gak sih sejarahnya? Serem gak ya kira-kira? Dateng aja ke The Mami ya guys. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel aku, Antifa ini. Subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Juga ada dunia virtual. Wah lengkap banget nih. Jangan sepak ya. Jadi nangor National Park ini, tua muda kecil pasti happy kalau kesini. Teman-teman tetap support channel Antifa ini ya dengan cara like, komen, dan tentunya nyalakan loncengnya agar selalu dapat notifikasi setiap kali aku upload video. Pengen lihat view dari atas, langsung aja aku naik dengan tangga ke salah satu kastil. Terus enjoy the view. Juga ada beberapa orang sedang mengabadikan momen-momen dengan view keren ini. Pas aku disini, aku lihat sedang ada meeting. Ruangan auditorium juga ada disini. Bener-bener lengkap sih jans park ini. Indonesia, wonderful banget ya guys. Dari Sabang sampai Marauke, ada tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Sumedang, Jawa Barat, ada jans park yang indah yang bisa bersaing dengan tempak di luar negeri. Para orang tua yang belum punya ide untuk membawa anak-anaknya yang sedang liburan sekolah, Jatinangor National Park bisa jadi salah satu tempat destinasi wisata dengan budget yang cukup nyaman di kantong karena liburan adalah kegiatan favorit yang selalu dinantikan-nantikan. Terutama nih bagi pekerja, liburan dapat menjadi momen untuk melepas penat dari tekanan dan deadline yang terus mengejar di kantor. Bagi ibu rumah tangga juga, liburan dapat menjadi penyegar suasana dan penghilang lelah dari pekerjaan rumah yang gak ada abis-abisnya. Gak heran jika liburan tiba banyak orang nih berlomba-lomba untuk membagikan momen-momen itu di media sosialnya. Rainbow Slide dengan view bagus seperti ini, hanya ada di Jans Park, Jatinangor National Park. Karena memang lagi long weekend dan pas liburan sekolah, Anti Fanny kesini. Rainbow Slide ini yang antri ramai guys, antusias. Para pengunjung yang mau berseluncuran di Rainbow Slide gak membuat lelah untuk antri. Worth it sih, seluncuran sambil Disa lihat pemandangan yang cakep. Teman-teman saksikan video short Youtube Anti Fanny ya, karena disitu ada rekomendasi kuliner yang enak-enak untuk ide teman-teman berkuliner. Dan sekarang aku sedang jalan keluar ke arah pintu keluar sambil lihat kiri kanan dengan view yang indah. Mengunjungi berbagai tempat wisata tentunya bisa kembali menyegarkan tubuh dan pikiran setelah menghadapi aktivitas yang padat dan juga rutinitas sehari-hari. Sampailah Anti Fanny di pintu exit, bangunannya tetap megah dengan warna-warni. Setelah melewati pintu exit, ada tanaman-tanaman bunga yang disusun dengan cantik dan bisa untuk background berfoto dan bisa dibeli loh teman-teman. Karena dijual juga perpotnya, cantik-cantik bunganya, seger dan penuh warna-warni. Ada tanaman hidroponik yang bisa dibeli disini untuk kita sayur dirumah sebagai oleh-oleh. Seger-seger guys sayurnya. Nah sekarang kita beli cemilan disini. Kebetulan kali ini kita mau basreng dan kita belilah basreng khas sumedang. Saatnya kita ke parkiran guys, sudah sore saatnya kita mau kembali ke hotel untuk beristirahat. Melepas lelah setelah seharian beraktivitas di Jans Park Jatinangor National Park. Nantikan video-video Anti Fanny selanjutnya yang sedang dalam proses edit ya. Karena video kamera story Anti Fanny sudah gak sabar, aku share ke teman-teman sebagai tempat yang recommended. Salam sehat selalu teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Positive Thinking, Work Hard, Dream Big. See you soon everyone. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax